Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Penerbit film Pulau, Red Jong menyangkal dakwaan menjual adegan panas dalam naskah itu demi menarik penonton. Jong berkata, pihaknya tidak berniat untuk menyentuh sensitiviti mana-mana pihak. Justru, Jong menggesa orang ramai menonton film itu terlebih dahulu, sebaik ditayangkan sebelum melontarkan kritikan. Hasrat kami hanyalah mempromosikan keindahan pulau di Malaysia dan tidak berniat menjual adegan panas seperti dakwaan ramai. Kami ada perancangan membawa pulau kepesaran luar. Ini dapat membantu mempromosikan tempat menarik di Malaysia. Jadi mungkin karena itu, film ini mendapat kelulusan LVF, katanya kepada BH Online. Bagaimanapun, Jong berkata, ada babak dalam film itu disunting karena tidak sesuai dengan penonton tempatan. Memang ada beberapa babak dipotong di mana kerja itu dilakukan tahun. Saya tidak pikir sangat film ini menimbulkan polemik. Bagi saya, penampilan polakun wanita dalam film itu adalah sesuai dengan lokasinya, yaitu di pulau, katanya. Jong berkata, adalah normal untuk pengunjung pantai atau pulau berbikini. Jadi saya tampilkan polakun berbilang bangsa mengikut kesesuaian watak dan babak. Mereka yang ingin tahu sama ada film ini melampau atau tidak, kenalah tonton terlebih dahulu. Jika tidak, tentu LVF tidak luluskan film ini untuk tayangan katanya. Terima kasih karena klik video ini.